Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi turut mengapresiasi atas keberhasilan SMK Negeri 2 Kota Baru yang hampir seluruh alumnusnya terserap di berbagai perusahaan mulai dari pertambangan hingga perhotelan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi turut mengapresiasi capaian keberhasilan yang dilakukan SMK Negeri 2 Kota Baru bahkan mendapat banyak dukungan dari berbagai perusahaan Legislatif dari Dapil Kota Baru dan Tanah Bumbu ini atau akrab dikenal Paman Yanni mengharapkan SMK Negeri 2 Kota Baru bisa terus menambah relasi kerjasama dengan berbagai instansi Hal itu disampaikan Paman Yanni usai membuka bazar SMK Negeri 2 Kota Baru belum lama tadi Sementara itu Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru Edy Rohedi menyebut 3 tahun belakangan ini hampir seluruh lulusan SMK Negeri 2 Kota Baru terserap atau bekerja di berbagai perusahaan di Kota Baru termasuk di pabrik semen dan perkebunan kelapa sawit ini patut biaya apresiasi karena memang SMK ini kan dicetak untuk menarik siap pakai siap kerja jadi dunia dibutuhkan mikra dunia usaha di luar sana untuk juga membantu orang dunia pendidikan terus itu tidak hanya cukup sampai di situ tetapi juga tentu saja menyerap dari SDM yang sudah kita cetakkan dan saya berharap mudah-mudahan ke depan bukan hanya 10 atau 15 bahkan lebih banyak lagi kalau kita dunia usaha yang bisa mau bekerja sama dengan dunia pendidikan ini Sementara itu Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru Edy Rohedi menyebut 3 tahun belakangan ini hampir seluruh lulusan SMK Negeri 2 Kota Baru terserap atau bekerja di berbagai perusahaan di Kota Baru termasuk di pabrik SMK dan perkebunan kelapa sawit Kami memang ada kerjasama jadi pihak contohnya misalnya di Kota Baru dengan Grand Supriya jadi itu karyawan dari kami jadi kami mau suplai tenaga kerja dari kami kemudian ada juga yang lintas kabupaten yang berkaitan abunggu dan kita juga ada siswa yang bekerja bersama jadi hampir dari keseluruhan lulusan ini di samping fokus dalam peningkatan kompetensi di bidang teknis, pertambangan, serta industri sebelum terjun ke dunia kerja peserta didiknya juga telah dibekali sejumlah fasilitas lengkap dalam menunjang kesiapan mereka dipastikan semua alumnus dari SMK Negeri 2 Kota Baru mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya Buhail Bajar TV Terima kasih ya Terima kasih.